selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 tengo laku terima kasih terima kasih terima kasih zumal iar laku Untuk pertanyaannya, lalu saya sudah tanya juga, apakah sudah bisa terproduksi lahan petanya sudah, tanam apa, tanam kentang, yang 370 sudah beres. Yang kedua, kita dalam proses menyiapkan ini, kita harapkan akhir tahun selesai, 1.873, kurang lebih, 1.873, kita harapkan selesai ini, tersebar di 14 tambaran. Sisanya, kurang lebih 1.080 akan kita selesaikan nanti pada akhir tahun depan, karena sudah ada penetapan dari Kementerian LHK mengenai lokasi yang akan digunakan. Kita harapkan setelah itu, nambung. Sudah, kita ingat pertanyaan. Mas, ada yang akan diberikan temkap gimana, Pak? Katanya, pengungsi mau dikasih sewa lahan dari rumah. Sudah diberikan, tapi nanti detainnya tanyakan ke Bupati, dari Gubernur dan BNPB. Pak, di luar yang tahap 3, ada 1.000 lagi, Pak, yang belum pasti apakah akan direpokasi atau tidak. Itu nasibnya gimana, Pak, sekarang, Pak? Tadi sudah saya sampaikan, 1.873 itu akhir tahun. Sisanya yang 1.083 itu akhir tahun depan. Setelah itu berarti sudah rambut. Tadi sudah saya tanyakan langsung ke apa yang sudah dapat rumah di sini. Sudah berproduksi, sudah panen keterang, sudah dijual. Nah, nanti pola ini yang bener ini yang mau kita pakai. Ya, kita melihat kelola hanya ada diberikan. Karena memang sinapung ini kan berhentinya kapan kita belum ngerti. Ya, kalau sudah berhenti total, ya beda lagi. Ini tidak bisa diprediksi kapan berhentinya. Karena data yang saya terima, setahun itu lebih dari 200 ke 4 terjadi di sini. Ya, masih terjadi erupsi kecil, erupsi sedang, erupsi gede, itu hati-hati semuanya nih. Ini menyelamankan, mengamankan masyarakat. Di 4 perintah, itu total lahan yang akan dibuka untuk 1 ke 3 ini, totalnya berapa hektar, Pak? Ada tambahan 400. 470 hektar. Gede banget. Sudah, ditetapkan oleh harga-harga. Ya, cukup ya. Terima kasih. Ini dirampungkan dulu yang dari Medan Kuala Namo, tebing tinggi. Kemudian akan diteruskan lagi. Mungkin mulai pembebasan lahan tahun depan. Insya Allah sudah dimulai pembebasan. Kurang lebih kan berapa, 90 atau sampai 100 kilo lah. Seingat saya. Karena itu juga dalam rangkaian pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di Danau Toba ini. Ada bandara silangit, diperbaiki, diperluas. Ada jalan tol juga menuju ke sini. Infrastruktur seperti itu penting. Fasilitas infrastruktur seperti itu penting dalam rangka pengembangan pariwisata di Danau Toba. Tetapi yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah produk-produk wisata yang ada di sini. Harus mulai dibenahi, harus mulai misalnya produk seni budaya juga mulai ditampilkan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hotel, resort, convention hall, itu juga sama. Harus dibangun kalau tidak infrastruktur ini menjadi tidak berguna nantinya. Targetnya sendiri Pak dengan pembangunan infrastruktur, terus Bapak kan mendorong juga Bupati untuk menyiapkan sarana lainnya untuk pariwisata, harapannya berapa banyak targetnya seperti apa pariwisata di sini dan target berapa banyak? Ya, kita ini baru pada awal-awal. Tapi nanti ini akhir bulan ini ada penerbangan langsung dari Singapura menuju ke silangit. Meskipun masih pesawat, pemadir. Kita coba kita paksa, coba jalan. Penuh enggak? Kalau penuh, rame, enggak. Mungkin nanti yang terambat justru pembangunan resort, hotel, convention hall. Feeling saya. Pak, kesan ini seperti apa yang melihat, Teginjen dari sepanjang kering-kering? Tidak hanya di sini saja, di semua titik yang ada di semua kabupaten, di Danau Toba ini, semuanya sangat cantik, semuanya sangat indah, tinggal mempoles, mempromosikan. Tapi fasilitas itu harus siap semuanya. Ini kan proses semuanya, badan otorita juga sudah terbentuk. Berapa hektare, berapa ratus hektare yang ada di empat kabupaten juga sudah ada semuanya. Hektarnya berapa? Misalnya di Humbang berapa, Pak? 533 hektare. Kemudian di Kebasa 600, sudah siap semuanya. Kemudian di Samusir, 200 hektare. Di Tapanuli Utara ada 80 hektare. Semuanya ada semuanya. Karena Bupatinya Rukun membantu semuanya. Gubernurnya membantu semuanya. Ini enak kerjanya. Pak Presiden, tadi hasil kunjungan kita yang ke Bandar Silangit, kira-kira apa saja yang perlu dibenahi di Bandar Silangit? Sudah rampung. Tahapan pertama rampung. Runway sudah diperpanjang jadi 2.650 rampung. Terminal digedein, sudah juga rampung. Tapi nanti akan diperluas lagi tambah lagi tahun depan. Saya tadi sudah perintah untuk tambah lagi 500 meter segi lagi, supaya lebih gede lagi. Karena kelihatannya juga kurang, kurang gede. Apakah pemerintah akan mengandang tiap swasta begitu, Pak? Ya, campuran. Bisa BUMN, bisa dari APBN, bisa dari swasta. Agar cepat ini. Pak, ada usulan dari masyarakat dan tokoh masyarakat penggantian 6 Bandar Silangit menjadi Bandar Singamaran Jawa? Pulis saja. Baik, sudah saya dengar. Tertulisnya sudah saya terima. Nanti kita putuskan. Bagaimana peluang dengan Universitas Negeri, Pak? Tanyakan Pak Gubernur dulu. Semua ditanyakan. Sudah. Pak Presiden, kira-kira kapan perjananya diresmikan itu, Pak? Hmm? Bandar Silangit. Akhir bulan ini, sudah selesai, tadi saya tanya, akhir bulan sudah bisa diresmikan. Pak, tadi malam kan Bapak menghadiri acara keluarga. Ini urusan Danutoba. Ini urusan yang mencemari lingkungan, Pak, dari TPL dan Aguapam, Pak. Nantilah sedikit-sedikit mulai kita ajak bicara. Kita jangan semuanya mau dikerjain, mah nggak rampung semuanya. Satu-satulah bandaranya rampung. Nanti lokasi-lokasi wisata rampung. Hotel, resort, convention hall rampung. Ya kan? Tolnya rampung. Harus gitu, kamu minta semuanya barengan itu gimana sih? Pak soal penitapan kawasan Nama Kasakita. Sudah cukup, Pak. Sudah semuanya. Ya, cukup.